Pemirsa di Kabupaten Badung, khususnya di wilayah desa adat Abian Semal, pelaksanaan catur berata penyepian yang merupakan bagian dari serangkaian perayaan Hari Suci Nyepi berjalan aman, tertib, dan hitmat. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan serta memaknai catur berata penyepian. Catur berata penyepian merupakan bagian dari serangkaian perayaan Hari Suci Nyepi. Ritual ini mengandung empat pantangan yang wajib dilaksanakan oleh umat Hindu dalam melaksanakan perayaan Suci Nyepi yaitu amati geni, tidak menyalakan api atau lampu, amati karya, tidak bekerja atau melakukan aktivitas fisik, amati lelungan, tidak bepergian, serta amati lelanguan, tidak bersenang-senang. Di wilayah Desa Adat Abian Semal, pelaksanaan catur berata penyepian berjalan dengan aman, tertib, dan khidmat. Jalan raya yang biasanya ramai dengan aktivitas usaha yang bergeliat, terlihat lengang, serta masyarakat berada di dalam rumah masing-masing. Bendesa Adat Abian Semal Iwayan Sukarma yang ditemui sebelum pelaksanaan catur berata penyepian mengatakan pecalang ditempatkan di beberapa titik di wilayah Desa Adat Abian Semal. Prajuru dan pecalang akan bergerak jika ada informasi dari klien banjar masing-masing. Prajuru dan pecalang tidak dikerahkan secara maksimal karena mereka juga wajib melaksanakan catur berata penyepian. Prajuru dan pecalang tidak harus berpatroli keliling tetapi tetap melakukan pemantauan lewat alat komunikasi yang telah disediakan. Dalam pelaksanaan paradogogo kami telah mengatur beberapa anggota pecalang karena di tempat paradogogo disini di Adat Semal ada yang namanya taman milik PMK Badung. Jadi kami memperketat untuk penjagaan di sekitaran taman biar tidak terjadi pengrusakan. Dari jam 7 malam kami telah melakukan paradogogo saat itu sampai jam 12 malam. Dan selanjutnya itu untuk mempersiapkan hari raya nyepi yang jatuh besok tanggal 22, tanggal 22 Maret 2023. Kami telah mempersiapkan bagaimana sistem kami di Desa Adat untuk sedikit memantau perayaan nyepi agar masyarakat tidak berkeliaran. Tetapi kami selalu berpedoman kepada ajaran agama bahwa setiap umat wajib melaksanakan catur berat penyepian. Catur berat penyepian dilakukan selama 24 jam dari pukul 6 pagi pada hari suci nyepi hingga pukul 6 pagi berikutnya yaitu Ngembak Geni. Agus Cahaya, Bali TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!